Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita saksikan tanggapan warga atas kasus kekerasan pada pekerja migran berikut ini. Pemerintah harus ngasih perhatian khusus ya, soalnya takutnya berulang terus kejadian kayak gini kan memprihatinkan juga, karena disana kan orang juga nggak punya keluarga dekat, jadi harus ada badan yang menaungi mungkin kali ya, untuk menjamin kesejahteraan mereka, terus keselamatan mereka juga disana gitu. Yang pasti pemerintah harus lebih ini ya jelas masalah regulasi yang terutama di masalah rekrutmen, karena kan pasti awal TKI masuk tuh di daerah-daerah gimana caranya perda yang dibikin oleh daerah-daerah, kan sekarang banyak tuh perda tentang TKI itu dibikin lebih baik gitu, dan bagaimana hubungannya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu. Itu tanggapan dari warga terkait dengan penanganan tenaga kerja kita ya. Nah kalau tadi dilihat NTT saja sudah mengirimkan juga banyak 62 tenaga kerja untuk di tahun, 62 kasus justru ya, 62 kasus kematian. Kalau untuk daerah-daerah lain, data dari migran care sendiri apakah sebanyak dari Nusa Tenggara Timur juga, atau bahkan lebih banyak, atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau data penempatan yang paling tinggi masih Jawa Timur, Jawa Barat ya, karena mereka yang dahulu gitu ya, kemudian Jawa Tengah, NTB, dan baru NTT yang, tapi NTT memang sangat melejit karena 10 tahun yang lalu belum ada penempatan TKI dari NTT seperti itu. Jadi saya sepakat tadi ada tanggapan bahwa pemerintah daerah juga harus mulai cawe-cawe, harus mulai ikut serta ya dalam komitmen perlindungan ini. Karena Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa mandat perlindungan tidak hanya pada pemerintah pusat, tapi dari pemerintah daerah. Karena dari daerah itulah yang mengirimkan mereka. Nah, pada tingkat ini sebenarnya migran care juga punya inisiatif misalnya kita mengembangkan desa peduli bermigran. Karena awal mula, seperti yang juga dialami Adelina, dokumen dipasukkan mulai dari desa. Kalau warga desa atau aparat desa punya kesadaran bahwa mereka memerangi trafficking dengan selektif memberikan dokumen, tidak mau memasukkan dokumen, saya kira itu merupakan awalan yang baik. Untuk melindungi diri mereka sendiri? Ya, untuk melindungi diri. Harus ada perbaikan dari hulunya sendiri ya Pak Wahyu ya seperti itu? Karena Undang-Undang 18 amanatnya seperti itu. Wahyu, Anda melihat ini para TKI atau TKW yang kemudian menjadi ilegal, itu kenapa pilihan mereka menjadi masuk ke pengiriman ilegal, tidak kemudian mengikuti prosedur legal saja? Kalau dari biaya mungkin lebih mahal yang ilegal kan daripada yang legal? Sebenarnya karena soal pembebanan biaya yang tinggi ya, yang membuat mereka memilih jalur yang ilegal. Orang untuk berangkat ke Taiwan itu bisa 70-80 juta, berangkat ke Malaysia resmi bisa 20-30 juta. Untuk tenaga kerja informal atau formal? Untuk menjadi PRT. PRT? Iya, untuk menjadi PRT tapi juga untuk kerja-kerja di pabrik. Tapi itu kalau menurut studi World Bank biaya penempatan kita itu paling tinggi. Biaya penempatan paling tinggi tapi gaji paling rendah. Paling dipangkas dan jumlah kekerasannya mungkin yang paling banyak juga ya? Jelas ya. Makanya apa kita ingin mendorong bahwa harus ada perubahan paradigma dalam tata kelola penempatan buruh migran. Kalau dulu orientasinya bisnis, diserahkan pada sektor swasta, beberapa hal yang seharusnya merupakan pelayanan publik itu berbayar, sekarang kita ingin membalik posisi itu bahwa migrasi tenaga kerja itu bentuk pelayanan publik negara. Seperti itu. Tapi sejauh ini ketegasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melihat penyalur-penyalur tenaga kerja ini sudah setegas apa Pak? Jika diketahui memang saat misalnya salah satu contoh, saat moratorium sedang berjalan tapi mereka tetap di bawah tangan mengirimkan tenaga kerja ataupun mereka menyalahi aturan-aturan yang seharusnya sesuai prosedur pengiriman sudah setegas apa? Saya kira ini soal integritas dari aparat penegak hukum maupun juga aparat pengawasan ketenaga kerjaan. Beberapa kali memang ada penggerbekan terhadap balai latihan kerja yang tetap menyiapkan TKI kita ke Timur Tengah tetapi dalam perjalanannya tidak ada penegakan hukum. Hanya sekedar digerbekan, calonnya dipulangkan tapi terhadap pelaku ini tidak ada upaya hukum, penegakan hukum seperti itu. Nah ini yang saya kira tidak boleh terjadi lagi, harus ada penegakan hukum yang tegas. Tapi dengan adiknya Undang-Undang Perlindungan terhadap tenaga kerja ini seharusnya sudah bisa ada tindakan hukum yang lebih tegas. Seharusnya mulai sekarang, karena pasal-pasal pemidanaan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 ini lebih berat daripada Undang-Undang 39 tahun 2004 harus segera diterapkan. Karena pasal pidana kan bisa langsung diterapkan. Sementara peraturan pelaksana itu kan soal kelembagaan, soal hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perlindungan TKI ini harus juga segera dirumuskan. Tapi untuk pasal pemidanaan langsung bisa diterapkan. Karena hulunya di sini, yang mengirimkan mereka hingga sampai ke negara-negara tetangga dan akhirnya menerima penjiksaan yang kita tidak tahu berakhir hingga meregang nyawa ya Pak Eh, baik. Dan kita masih akan lanjutkan dialog ini di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami di Lunch Talk.